Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa Di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman semua Bagaimana cara menghubungi dosen melalui chatting Dengan baik dan benar ya tentu ini perlu diperhatikan Karena berkomunikasi dengan dosen melalui chatting ini perlu etika yang baik Agar komunikasi teman-teman semua bisa berjalan lancar Namun sebelum itu silahkan di subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini Tentu sebuah komunikasi yang baik dengan dosen Apalagi dosen pembing-bing tugas akhir ataupun skripsi Ini diperlukan oleh mahasiswa Agar pelaksanaan bimbingan ataupun penyelesaian tugas akhir teman-teman semua Bisa berjalan dengan baik dan lancar Ini kuncinya ada di komunikasi teman-teman dengan dosen pembing-bing Apalagi dosen pembing-bing ini menentukan apakah skripsi kita layak untuk disidangkan atau tidak Nah kalau teman-teman tidak mempunyai komunikasi Atau tidak bisa membangun hubungan dengan baik dengan dosen pembing Tentu ini akan menjadi hal yang memberatkan teman-teman dalam penyelesaian skripsi Ini terkesan sederhana bagaimana cara menghubungi dosen melalui chatting ini Kesan sederhana namun ini fatal apabila teman-teman tidak melakukannya dengan baik Karena dalam sebuah bahasa tulisan ini akan banyak sekali persepsi Beda kalau misalnya kita bicara langsung Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua Oke kita langsung saja apa yang harus teman-teman lakukan ketika memang teman-teman akan menghubungi dosen Ataupun dosen pembing teman-teman semua Yang pertama pastikan terlebih dahulu akun messenger teman-teman Entah itu WA, Telegram, bahkan email Ini mempunyai foto profile yang jelas dan nama yang jelas Nah ini biasanya sederhana namun kalau misalnya foto profile kita ini Taruhlah foto orang lain, artis dan lain-lain ini bisa membingungkan dosen juga Apalagi nama kita ini ditulis nama orang lain Ini membingungkan juga Nah ini hal yang sederhana namun bisa berakibat fatal Kalau misalnya tiba-tiba dosen lihat chatting Atau pesan yang masuk kemudian profilnya itu membuat bad mood dosen Tentu pesan teman-teman tidak akan dibalas Atau tidak jelas siapa namanya, profilnya pun tidak jelas Bahkan tidak ada foto profilnya Mungkin itu juga meragukan ya Maka hal yang pertama yang perlu diperhatikan adalah Pastikan foto profile itu sesuai dengan foto kita Dan nama pun sesuai dengan nama kita Nah itu kan menunjukkan profesionalisme kita sebagai mahasiswa kepada dosen Begitu pun di akun-akun seperti email ya Nama email tidak boleh alay Foto profile juga upayakan memang foto kita Nah itu harus diperhatikan Setelah itu adalah ya seperti biasa ya ketika kita chat dosen Hal yang pertama kali ditulis di awal adalah salam Salam, ucapan salam pembuka Disesuaikan dengan kondisi dan waktu Yang teman-teman kirim chat Misalnya selamat pagi, selamat siang Assalamualaikum Dan sebagainya Pakai salam pembuka Kalau misalnya malam itu upayakan menghubungi dosen tidak lebih dari jam 8 Karena memang di jam-jam seperti itu biasanya mereka pun butuh istirahat Sehingga kita tidak bisa kontak dosen itu malam ya Itu harus diupayakan Yang pertama ucapkan salam pembuka Itu sudah pasti Setelah itu setelah ada salam pembuka Perkenalkan diri Ya perkenalkan diri dengan jelas Ya singkat jelas Misalnya nama, lalu jurusan, angkatan berapa Kenapa? Karena tidak semua dosen atau belum tentu juga dosen save nomor kita Sehingga kita memerlukan perkenalan nama Asal jurusan dan lain sebagainya Itu di awal harus diperkenalkan Karena memang banyak juga ya Tidak bisa jadi ada nama yang sama atau apa ya Nah ini perlu diperjelas di awal Salam pembuka Kemudian perkenalkan diri dan utarakan tujuan Setelah perkenalkan diri, utarakan tujuannya mau apa? Apakah memang minta janji ketemu Bimbingan atau sekedar konfirmasi sudah kirim email dan lain sebagainya Jadi salam pembuka, perkenalkan diri, kemudian utarakan tujuan Nah kemudian Tidak boleh ya, tidak boleh menuliskan atau menyampaikan waktu kosong kita terlebih dahulu kepada dosen Misalnya pak, saya besok ada di kampus jam 2 Apakah bapak ada jam 2? Nah sebetulnya bahasanya sah-sah saja Namun tidak etis kalau misalnya kita mengutarakan waktu luang Kita terlebih dahulu kepada dosen Ini terkesan kita itu mendesak dosen untuk menyesuaikan waktunya dengan waktu kosong kita Nah baiknya tanya dulu Apakah memang bisa bertemu di jam sekian Tidak perlu mengutarakan waktu kosong kita Karena kita yang harus menyesuaikan waktu dengan dosen kita Kalau misalnya kita utarakan terlebih dahulu Waktu kosong kita, ini terkesan kita Mengharuskan dosen untuk menyesuaikan dengan waktu kita Nah ini perlu diperhatikan oleh teman-teman semua Selanjutnya Jangan mendesak dosen untuk membalas chat kita Jangan mendesak dosen untuk membalas chat kita Dibiasakan dan memang kita perlu respect dengan dosen Kita tidak bisa memaksa dosen Dan kita tidak bisa mengarahkan dosen Kalau misalnya dosennya welcome sih gak apa-apa ya Cuman ketika memang mood dosen tidak baik Ketika memang kita yang seolah-olah mengatur dosen Ini akan berakibat fatal bagi teman-teman semua Nah maka dari itu jangan mendesak dosen untuk membalas chat Atau misalnya mengikuti keinginan kita Ini harus diperhatikan Karena memang kita harus berkomunikasi dengan baik Dan sopan kepada dosen pemimpin kita Jangan terkesan dosen yang membutuhkan kita Kita yang membutuhkan dosen Sehingga kita yang harus menyesuaikan waktu dengan dosen Nah lalu Tidak perlu kita kirim emot atau emoji Biasanya mahasiswa juga sering sekali kirim emot senyum dan lain-lain Itu tidak perlu ya Karena memang konteksnya semi formal Jadi ya lebih baik dalam kalimat saja Terakhir adalah Jangan lupa selalu ucapkan terima kasih Nah ini perlu diperhatikan Kalimat terima kasih ini Harus selalu diucapkan di akhir pembahasan Di akhir obrolan teman-teman semua dengan dosen Misalnya terima kasih Mohon maaf sudah mengganggu waktu bapak dan ibu Atau ibu Nah itu di akhir bisa selipkan kalimat terima kasih Nah mudah-mudahan ini Bermanfaat ya Buat teman-teman semua Untuk menjalin sebuah komunikasi yang lancar Dan baik dengan dosen kalian Sehingga tugas-tugas Ataupun tugas akhir teman-teman semua Bisa berjalan dengan baik juga Karena memang komunikasi yang baik Itu saja Terima kasih sudah menonton video ini Nantikan video kami berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh